Intro Pemirsa Ghost Spotlight Memiliki hewan peliharaan tentunya menjadi suatu hal yang paling menyenangkan Selain karena tingkah lakunya yang imut dan mengemaskan Memelihara hewan peliharaan juga dapat meredakan stres dan juga menghilangkan rasa kesepian Beberapa orang menyukai suasana rumah yang diisi oleh hewan peliharaan yang lucu dan unik Selain itu jenis hewan yang umum dipelihara adalah jenis hewan yang jinak seperti kucing dan anjing Namun saat ini mulai banyak orang-orang yang menjadikan hewan eksotis sebagai hewan peliharaan kesayangan mereka Berikut ini adalah beberapa hewan eksotis yang dapat menjadi pilihan pet lovers yang ingin memelihara hewan unik di rumah Landak Mini Hedgehog Memiliki duri yang tajam adalah ciri khas yang melekat pada hewan landak Melihatnya menggerakkan durinya yang tajam saja sudah mengerikan Apalagi berpikir untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaan di rumah Ih agak seram juga ya pemirsa takut ketusuk duri nih Namun lain halnya dengan jenis landak yang satu ini Landak Mini atau Hedgehog berbeda dengan landak hutan atau porcupine Yang memiliki duri besar dan tebal Hewan ini tidak memiliki duri yang tajam dan berbahaya Ia kerap menggulungkan badannya seperti bola duri saat disentuh yang menjadikan hewan ini terlihat sangat mengemaskan Ukuran tubuh hedgehog juga lebih kecil dibandingkan dengan landak hutan Hedgehog dewasa biasanya hanya mencapai berat sekitar 900 gram Hewan ini cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan karena tidak memerlukan tempat yang luas Makanan landak mini ini biasanya terdiri dari serangga, umbi-umbian, akar, dan buah-buahan Untuk pemirsa yang ingin memelihara hewan imut yang satu ini Hal yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memiliki keberanian untuk menyentuhnya Hewan ini bisa sedikit mengagetkan jika belum terbiasa memegangnya Sugar Glider Sugar Glider memiliki nama lain Petaurus breviseps Di habitat aslinya, hewan ini hidup secara berkelopok di hutan-hutan endemik Yang ada di kawasan Indonesia Timur dan Australia Hewan ini memiliki kesamaan dengan tupai terbang atau flying squirrel Karena mempunyai selaput kulit di antara kedua tangan dan kakinya Selaput inilah yang membuat mereka dapat terbang ketika berpindah tempat Sugar Glider adalah hewan berkantung atau marsupial Sugar Glider betina memiliki kantung yang berfungsi sebagai tempat untuk melindungi Joey Atau sebutan bagi anak Sugar Glider yang baru lahir Makanan favorit Sugar Glider adalah getah pohon Buah-buahan dan serangga kecil seperti ular sagu dan jangkrik Hewan nocturnal ini memiliki hobi memanjat dan berpindah tempat Maka akan lebih baik jika pemirsa yang ingin memelihara hewan yang satu ini Dapat memberikan mereka kandang yang cukup besar dan luas Serta harus sering meluangkan waktu untuk bermain dengannya Ululu manje banget ya hewan yang satu ini Rubah Fennec Rubah ini termasuk golongan hewan nocturnal yang aktif pada malam hari dan tidur di siang hari Fennec Fox adalah hewan yang berasal dari Afrika Utara dan merupakan rubah terkecil di dunia Rata-rata umur Fennec Fox berusia antara 10 hingga 16 tahun dan beratnya mencapai sekitar 1,8 kg saat dewasa Sekilas tampilan Fennec Fox sangat mirip dengan anjing Cihuahua Keduanya sama-sama memiliki habitat di kurun pasir Hewan ini mempunyai bentuk telinga yang panjang dan mampu menjangkau suara dengan jarak lebih dari 20 mil Serta kedalaman lebih dari 10 kaki Ketika berlari hewan ini bisa mencapai kecepatan 20 miles per hour berkat kakinya yang ramping Jenis makanan Fennec Fox ini berupa tikus, buah, tanaman, serangga, bahkan reptil-reptil kecil Hewan ini tergolong hewan yang sangat aktif dan senang bermain Terlepas dari kelucuannya, Fennec Fox merupakan makhluk yang merisik dan juga enerjik Meskipun mereka mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia Namun pemiliknya harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal dalam memberikan perawatan ekstra pada rubah imut yang satu ini Bearded Dragon Bearded Dragon adalah jenis kadal yang berasal dari Australia Di alam liar, reptil yang satu ini senang berkeliaran di padang pasir, hutan, dan daerah sabana Mereka juga menyukai lingkungan yang panas dan kering Hewan eksotis yang satu ini cukup banyak digemari sebagai hewan peliharaan karena perawatannya yang cukup mudah dan juga sifatnya yang jinak Bearded Dragon memiliki panjang sekitar 40 hingga 60 cm dari kepala hingga ujung ekor Umumnya Bearded Dragon bisa bertahan hidup hingga usia 8 tahun Bearded Dragon jantan biasanya berwarna lebih cerah dibandingkan dengan betina Warnanya pun cukup beragam tergantung dari spesiesnya masing-masing Sesuai dengan namanya, Bearded Dragon memiliki sisik atau duri di sepanjang tubuh mereka Saat duri di bagian leher ini mekar, Bearded Dragon tampak seperti seekor naga yang memiliki janggut Sangat unik bukan? Bearded Dragon termasuk dalam kategori hewan omnivora atau pemakan segalanya Mereka bisa mengonsumsi daun, bunga, buah, serangga, cacing tanah bahkan kadal berukuran kecil Laba-laba Tarantula Mungkin bagi anda penggemar film Spider-Man atau Charlotte's Web Pasti sangat tertarik atau bahkan berniat untuk memelihara hewan eksotis yang satu ini Yaps Tarantula Laba-laba ini terlihat sedikit berbeda dari jenis laba-laba pada umumnya Karena hewan ini memiliki bulu yang sangat lebat dan panjang Rambut atau bulunya yang panjang ini berfungsi untuk merasakan kehadiran dari target maupun mangsanya Ada banyak spesies Tarantula yang ditemukan dunia dan tercatat sebanyak 800 spesies Tarantula dapat hidup hingga usia 30 tahun dan bahkan dapat bertahan selama 2 minggu tanpa makanan loh Jadi kalian gak perlu khawatir nih jika hewan peliharaan kalian akan mati ketika lupa memberinya makan Tarantula juga tidak membutuhkan perawatan yang khusus Namun yang perlu diperhatikan jika ingin memelihara Tarantula adalah memastikan bahwa kondisi kelembaban kandangnya tetap terjaga dan tidak boleh terlalu kering Tarantula terlihat sangat pemalu dan juga jinak Namun ada beberapa jenis Tarantula yang perlu diwaspadai karena dapat mengeluarkan racun saat menggigit Jadi hati-hati dalam memilih jenis Tarantula yang akan dipelihara serta selalu tetap waspada saat memegangnya ya Itu dia tadi beberapa hewan eksotis yang dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah Memelihara hewan eksotis memang dapat menjadikan kamu terlihat lebih kece Namun yang paling penting adalah ketahui segala informasi mengenai hewan yang ingin kamu pelihara Karena ketika memelihara hewan berarti kamu telah memutuskan untuk berkomitmen dalam menjaga serta merawat hewan tersebut dengan sepenuh hati Tertarik untuk mencoba memelihara salah satu dari hewan eksotis tersebut? Jangan lupa saksikan tayangan menarik Ghost Spotlight lainnya hanya di Youtube GoTV Program setiap hari Sabtu jam 4 sore Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya Sampai ketemu di episode Ghost Spotlight minggu depan ya pemirsa Bye Ghost Spotlight, Spot The Facts, Light The Uniqueness Ooh Ooh Terima kasih.